Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Di siang hari ini kita mampir ke tempatnya Pak Yanto Yang menjadi penjual sekaligus Pengepul sekaligus ini juga mencari pasaran sendiri Terkait dengan berambang atau bawang merah Nah bawang merah yang ada di Kulom Progo ini kan Sudah terkenal bukan hanya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta Tapi juga di daerah luar Dimana bawang merah dari Kulom Progo ini terkenal Rasanya yang lebih enak Kemudian juga dari sisi harga juga bersaing dengan pasaran Nah kita akan melihat sekaligus wawancara dengan Pak Yanto Juga melihat apa yang disediakan Dalam arti persediaan Berambang bawangnya yang Satu siap jual Yang kedua juga masih Beserta daunnya Kita akan menanyakan pada yang bersama Dan ini suasana tempatnya Pak Yanto Jadi ada satu rumah Ini yang digunakan untuk Menempatkan bawang merah Baik yang masih bersama daun Ataupun yang sudah mulai Sudah dipisah dengan daunnya Ini ada yang Sebagian dijemur Kalau yang dijemur nanti Kalau kering gimana Bu Ini ada yang dijemur Nah ini kalau dijemur ini jadi kering Tapi nak Kemarin pulang-pulangnya sama Oh Kalau nggak dijemur malah rusak ya Akhirnya malah jadi aneh ya Nggak bisa dipakai ya Corot-corotannya malah ngelonyet nih Nah kalau gitu masih tetap kering Masih bisa digunakan Dan ini juga kita lihat Beberapa tempat Ini persediaannya Saya kira cukup lumayan Dan Informasinya Pak Yanto ini sudah Mulai Ya tiga tahun yang lalu lah Mulai berusaha Dengan Bawang merah ini Nah Ini tuh yang siap ditanam Pak Baru akan Oh iya Nah Ini juga diselain tadi Bibit Ya kan ini yang sudah siap ditanam Keliatannya sudah Mulai tumbuhannya ya Tunasnya ya Bu Mulai tumbuh tumbuh tunasnya Dan Keliatannya memang menanam bawang merah ini Tidak seperti menanam Ketela pohon Atau apa yang mungkin lebih tahan terhadap Apa Terhadap air Tetapi kalau Bawang merah ini saya kira Begitu Kalau kelep gimana Pak Kelet Tetap presi Masih bisa bertahan Masih lumayan ya Dibandingkan semongkong Semongkong sama Melon ya Kalau semongkong sama Melon langsung ngancur ya 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 Masih lumayan Ini yang benihnya Tadi Satu kilo Sekitar 40 ribu ya Ini sama ya Kembalian Ini Tempatnya Pak Yanto ya Tadi Pak Yanto ya Nah Ini Ini Setok berambangnya Seperti ini Jadi Berambangnya yang hasil Memang Agak besar ya Ini Agak besar dan cukup bagus Dan ini daunnya masih Apa Masih Keliatannya daunnya Sebenarnya kan Laku sendiri Atau memang Jualnya Modelnya seperti itu Ini nanti dipetik Oh dipetik ya Berarti daunnya Dibiarkan kering Jani-jani Di potas sendiri Tidak Sebagian ada yang Untuk pakan Kambing Oh ya Ini kelihatannya Setoknya cukup banyak Dan Saya kira Kualitas dari Berambang yang ada Di sini Keliatannya cukup Bagus Dan Ini kalau kita melihat Rumahnya Di Di pendopo Ini Bapak sudah Sudah setelah ya Yang Bapak sini dulu Sudah agak lama itu Ya Satu tahun Lebih Wah ini yang Luar biasa Stoknya cukup banyak Kira-kira ini berapa ton pak Sama ini Sekitar satu setengah Sekitar satu setengah Berarti kalau nyetor sampai Tujuh ton Banyak banget pak Iya pak Ini ya Penuh Ini Bapak Ibu sekalian Ini Berambang yang sudah Dipetik Dan Kemungkinan ini yang Anu ya Yang masih kondisi Bagus ya ini ya Ya tapi ini Agak belum Di servis Tapi ini Keliatannya Dari sisi Kesegarannya Juga dari sisi Besar Apa Buahnya juga Cukup bagus Sementara yang itu Memang masih Nah ini Stoknya ini Ada di pedukuan Pedukuan mana pak Ini pak Pedukuan Ngipek Pedukuan Ngipek Bumi Rejo Lendah Kulon Progo Jadi kalau Bapak Ibu Satu saat Kepengen beli Berambang yang langsung Tapi ini Jual eceran enggak pak Bisa Oh tetap bisa ya Mungkin beli Satu kilo Dua kilo Tetap dilayani Nah ini penduduk sekitar Kalau yang pengen Berambang ini Ketempatnya pak Yanto Yang ada di Ngipek ini Saya kira bisa di Bisa di Apa Bisa di Apa Beli disini Dan apa Benih Benih Ini Oh ini Setonnya malah Tenggancuk Dari Ngancuk Oh kulaknya dari Ngancuk Bedanya apa Bedanya antara Benih dengan yang biasa Perlakuannya Apa dulu sudah Dikapaknya kok Oh dikasih obat Biar awet Oh biar awet Tapi tetap bisa tumbuh ya Terus Model nanamnya ini Gimana Model nanamnya Benih Tetap Apa Apa Langsung Tanjap Benihnya sudah lama Cuma dibersihkan Langsung Ditanam Oh seperti Nanam ke delih itu Nopomo delih Seperti apa Tidak Setelah hari Siapkan dulu Terus Mungkin Ditanam ke beli pak Oh Berarti Tidak seperti Delih Tetap harus Dicangkul dulu ya Tetap Dirawati Lebih Ini Ini Kalau Benih ini Berapa Per kilonya Saat ini Harga kisaran Empat puluhan Empat puluhan Per kilo Sementara Kalau yang Seperti ini Yang Berampang Yang Segar Seperti ini Ini Dua macam Ya pak Ini Cuma Harga Kisaran Sepuluhan Ribu Sementara Yang Ini Sekitar Rp18 Rp20 Sekitar Rp20 Rp20 Tapi Sudah Tidak ada Daunnya Dan Siap Untuk Konsumsi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Beberapa Waktu Lalu Saya Dengan Pak siapa? Pak Suyanto Pak Suyanto Ini Masuk Wilayah Di Bumi Reja Ya Pedugwanya Di mana Pak? Pedugwan Ipe Ini Saya Lihat Usaha Bapak Yang Belakangan Ini Saya Lihat Berambang Sudah Agak Lama Tidak Ketemu Ini Ceritanya Gimana Sempat Kan Dulu Banyak Ngurusi Yang Bantu Ibu Terus Sekarang Ganti Berambang Ceritanya Gimana Saya Sebenarnya Sama Bapak Almarhum Pak Selamat Selamat Itu Gini Klon Progo Itu Potensi Punya Penghasilan Panenan Bawang Merah Yang Alhamdulillah Di Pasaran Itu Cukup Bisa Memenuhi Kebutuhan Dan Dan Disenang Ini Oleh Pasar Ketika Kita Panenan Di Serikayangan Juga Dilendah Ini Alhamdulillah Di Pasar Barang Barang Dari Luar Itu Rodok Minggir Maksudnya Bisa Bisa Mengalahkan Yang Lain Karena Berani Berisain Di Pasar Karena Cita Rasanya Untuk Bawang Merah Di Kulon Progo Khusususnya Di Beda dengan Yang Lain Kebetulan Bapak Itu Kulon Progo Punya Potensi Bawang Tapi Bapak Kulon Bapak Kulon Progo Khususnya Peribumi Kok Tidak Ada Buk Coba Buk Cari Cari Pengalaman Untuk Bapak Kul Itu Berapa Tahun Yang Lalu Sekitar Tiga Tahun Lalu Tidak 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 Alhamdulillah Kemarin Saya Ke Bu Sulami Terus Ikut Sana Terus Gini Dan Pokoknya Dituturi Caranya Babar Ngemaldi Sawah Itu Gimana Dan Sebagainya Sampai Di Pasarnya Gimana Dulu Masih Ikut Sana Oke Lah Ilmu Dari Sana Joko Beli Beli Lahan Di Tanaman Yang Kue Kuat Beli Tidak Usah Banyak Banyak Dulu Lahan 300 Meter 500 Meter Alhamdulillah Itu Tak Cak Ilmu Itu Bisa Jalan Dan Didukung Bapak Jadi Support Bapak Pasaran Utama Kemana Pasaran Utama Pasar Utama Sekarang Di Bandung Sama Sepitung Untuk Lokalnya Sekitar Sini Berarti Kebarat Lebih Banyak Kebarat Untuk Ketimurnya Ketika Sana Tidak Ada Paninan Sileki Seng Gedi Terus Ini Modalnya Sana Gimana Kita Ngirim Kesana Atau Orang Kesini Ngirim Ngirim Berarti Pak Truk Pak Pak Truk Sileki 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 Terus Ya Barengan Masih Sama Teman Belum Kuat Sendiri Sekali Itu Selama Satu Kirim Berapa 5-7 Ton Berapa Truk Satu Truk Yang Biasa Itu Atau Truk Yang Agak Biasa Yang Diesel Itu Ya Terus Pak Masalah Harga Jelung Jeling Gimana Ya Ketika Ketika Tidak Ada Panenan Raya Misalkan Seperti Brebe Seperti Nganju Demak Untuk Harga Lokal Masari Seri Kayangan Lenda Itu Harganya Bagus Masuk Wonosari Juga Bagus Tapi Ketika Berbarengan Dengan Misalkan Seperti Nganju Sekarang Sekarang Harga Misalnya Paling Tinggi Harga Paling Tinggi Sampai Berapa Yang Terendah Sampai Berapa Harga Jual Itu Kemarin Paling Tinggi Antara 22 23 23 Terus Pas Anjelok Pas Anjelok Kemarin Ini Harga 13 Rp Sampai 13 Rp Itu Barangnya Juga Bagus Sebenarnya Itu Logikanya Ya Enggak Cucuk Ya Petan Ini Sampai Petani Petani Yang Ini Panen Belakangan Ini Mengeluh Semua Nih Pak Iya Karena Mungkin Barengan Panen Dengan Tempat Lain Ya Kemarin Masih Ada Beberapa Lokasi Suruh Beli Tapi Harganya Baru Jatuh Saya Bisa Lihat Pak Beberapa Daging Seperti Apa Karena Selama Ini Memang Saya Juga Dengar Dari Petani Berbeso Kalau Kualitas Dari Kulon Progo Itu Terutama Di Daerah Serikayangan Dia Bilang Serikayangan Ternyata Orang Serikayangan Juga Dan Disini Sekarang Serikayangan Punya Dua Lokasi Betul Dan Disana Kemarin Pas Ditanami Polo Wijo Itu Ada Delim Macem-macem Ternyata Sini Tetap Lombok Tetap Jalan Ini Untuk Wilayah Lendah Ini Merembet Agak Keluar Sedikit Kelur Sama Kepanjatan Tetap Mulai Sana Mulai Menanam Lebih Berdampang Kalau Saya Lihat Di Depok Itu Variasinya Lebih Variatif Lagi Karena Ada Yang Nanam Kemangi Ada Yang Sawi Itu Ada Yang Sayuran Lebih Banyak Sayuran Bisa Lihat Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Terkait Dengan Bawang Merah Yang Ada Di Kayangan Dan Yang Ada Di Bumi Regjo Di Lendah Ini Yang Ini Sementara Ini Yang Kita Kunjungi Adalah Tempatnya Pak Yanto Yang Menanam Sendiri Juga Membeli Dari Beberapa Petani Kemudian Menjualnya Dan Menjualnya Ini Tidak Hanya Di Lingkungan Lokal Tetapi Sudah Sampai Keluar Daerah Istimewa Yogyakarta Terutama Sampai Ke Daerah Bandung Dan Sekitarnya Mudah Mudahan Informasi Ini Bermanfaat Dan Bapak Ibu Yang Kepengen Silahkan Datang Langsung Dan Ini Akan Juga Dilayani Oleh Pak Yanto Demikian Informasi Yang Kita Sampaikan Terima Terima